Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita baru ngambil lagi teman-teman VM01 lagi nah kita mau ngecek lagi ya kondisi unitnya bagaimana siap kirim atau tidak ini sesuai permintaan teman-teman yang sudah beli dan unit ini sudah lunas jadi kita tanggung jawab saya untuk cek nah ini bonus nanti ketika dipakai bikin ya nih semua lengkap teman-teman sudah ada di sini oke grendele belasap loh oh berada di sini belasap tenang toh nah ini dia semuanya lengkap kardusnya kita rapikan dulu nanti biar aman ketika untuk packing gini teman-teman oke seluruh gini oh gini buat naruh dulu ya oke kita cek perlengkapannya dulu ini pair pair standarnya ya ini pair standar untuk VM01 udah ada nah ini dia pokoknya semua unit harus kita tes kita cek ya biar nanti ketika datang nggak ribet teman-teman kurang ini kurang itu waste berat kalau sudah sampai di lokasi atau alamat ternyata ada kekurangan yuk kita juga yang repot yang ngirim juga repot nanti ini peredamnya peredam biasa teman-teman ya pakai basnel keterus ini nanti kita pasang dulu teman-teman yuk kita rakit biar lebih enak dipandang cukup modal kunci L punya teleskopnya popor HD CL lor popor HD pasang dulu oke eh mantep terikri sudah mat terus apa itu laras sudah kelasnya yuk lumayan bagus sekarang bukan sekedar laras-laras kuningan biasa ini tak akurasi sampai bisa lihat sendiri di tes akurasi ya setiap saya tes akurasi VM01 bagaimana tuh tapi ya tetap setiap unit harus kita cek akurasinya teman-teman nggak boleh peh barangnya PAP terus langsung kirim ya takutnya ada kendala apa-apa ya kalau ada kendala kan yuk kasihan yang beli jadi yuk kita cek seperti ini teman-teman nanti untuk video tes akurasi saya pisah lagi teman-teman ya karena kemarin dapat teguran dari YouTube naik tes akurasi itu nggak boleh ternyata langsung ada peringatan dari YouTube ya terus dibinsah nah cek cek seperti ini kan aman nggak ada ledusannya jadi lebih aman enggak enggak ada pelanggaran oke oke terus kita pasang pernya cek dulu teman-teman nah kita tekan dulu nah ini lebih sekarang lebih bagus teman-teman untuk setelan pernya modelnya seperti ini ya kadang kan cuma halus ya nah untuk standarnya VM01 dikitung aja ini teman-teman 1,2,3,4,5 ya 5 1,2,3,4,5 nah ini standar untuk saran saya ya nanti kalau teman-teman menemukan di 6 thread ini ya nggak apa-apa nggak masalah ya ini larasnya kuningan teman-teman tuh larasnya kuningan untuk threadnya ini kelihatannya kok kendor jadi harus kita cek tuh tuh kan betul kan ini berarti belum digencengkan tuh tuh ini tugasnya kita wah lupa ini kok nggak gunceng nih ditembak nih melayu diri wah berat itu terus ini teman-teman kemarin kok banyak yang sering nanya VM01 kok nggak ada manunya senapan kok nggak ada manunya bagaimana meriksa tekanan anginnya nah ini kan menamanya manometer di depan sini semua unit yang VM01 speknya sudah manu depan ya nggak usah bingung teman-teman gitu terus ini quick fillnya ini quick fill bawaan langsung pas sempat masa saman punya VM012 satu quick fill langsung bisa soalnya ukuran sudah sama semuanya gitu nah ini untuk VM01 ditutup teman-teman biar lebih joss ya nah ini jadi ya nanti kita lepas kita ganti perdam ini ini perdam nih ya gitu untuk gerindelnya kita cek teman-teman gerindelnya dua track oke satu dua ya dalam teman-teman satu dua nah dalam kan satu dua nah ini dalam tracknya dua dalam tapi kalau hanya untuk tekukur atau tupai track status cukup teman-teman nah ini dua ini satu dua oke normal semuanya untuk pengecatan rapi ya gak ada masalah hopor juga gak ada masalah cuma ini tadi teman-teman nih kita tunjukkan kalau ini 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 kurang berarti ini kurang mundur sedikit larasnya nanti kita betulkan biar agak rapet sedikit ya ini kalau longgar seperti ini angin yang dari laras ini bisa lari ke belakang tadi istilah yang gebros ya gebros gitu nanti kita betulkan nanti kita tes akurasinya bagaimana pakai mimis yang cocok apa nanti terus ini udah trigger lock nah ini bisa untuk kunci teman-teman ini ya kunci trigger ya enak itu atos tapi nah nih oke seperti itu enak ini oke cek lagi oke normal untuk visir karena ini PCP Jawa ya ciri khas PCP Jawa dari Blitar itu visirnya depan belakang itu paten tidak bisa dilepas jadi ketika saman bawa belusukan di hutan itu tersinggol kayu ini ya atau tersinggol baju itu enggak bisa rubah jadi untuk akurasi tetap ya sampai saman pulang ya enggak berubah nanti oh iya hampir lupa teman-teman untuk semua unit yang kita kirim kalau sampai di tempat mohon di videokan ya ketika nanti saman komplain atau ada keluhan gitu ya jadi bisa cek yang rusak apa dan itu bener-bener unit dari saya atau bukan gitu ya dan terima kasih lanjut oke mantep teman-teman weh mantep sekarang VM01 VM01 mulai sedikit berkurang stoknya jadi buru-buru aja teman-teman untuk yang pengen VM01 langsung BA saja langsung cek BA saja ya oke cukup sampai disini teman-teman ini nanti kita tes akurasi di video berikutnya dan saya undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam naver